selamat menikmati Selamat datang di Jurnal Risa Goskartur Seperti biasa sekarang tuh kita menuju lokasi penelusuran Nah langkah baiknya kalau selama menuju penelusuran kita ngegoskartur Iya benek mau Nggak ngasih info-info tentang hantu-hantu Tapi belakangan ini saya sih lagi pengen ngobrol sih kalau di Goskartur walaupun memang nanti ya adalah satu dua yang mediasi Cuman kita nggak fokus ke jalannya gitu tapi ada hal yang sebenernya pengen banget dibahas sama kalian dan juga anggah khususnya tentang mengakhiri hidup Sebenernya ada beberapa DM yang masuk ke Jurnal Risa Banyak diantara kalian yang bilang Terima kasih Jurnal Risa setelah nonton Jurnal Risa Keinginan saya untuk melakukan hal itu jadi tidak ada gitu Alhamdulillah Atau banyak hal-hal positif seperti itu tapi belakangan juga banyak juga berita yang menceritakan tentang seseorang yang bundir gitu Itu yang pengen-pengen kita bahas sekarang malam ini Berdasarkan pengalaman yang pernah kita temui gitu ya Jadi bukan kita sih informasinya dari mereka yang kita ajak komunikasi gitu Karena ada beberapa pada saat kita mediasi atau ketemu di lokasi syuting Konon mengakhiri hidup dengan cara yang apapun itu Ya karena keinginannya sendiri gitu Nah pertama nih pengen nanya sama Angga A, sebenernya gimana sih mereka yang konon mengakhiri hidupnya ketika berada di sana? Iya, kalau yang kita baca di Quran dan sebagainya Salah satu yang tidak disukai Allah adalah menyakiti diri Apalagi sampai mengakhiri hidup gitu Konon hal seperti itu akan membuat dia sangat tersiksa Jadi dia tidak bisa kembali ke bumi Tidak juga diterima Itu yang mengakibatkan mereka akhirnya tidak punya tempat untuk tinggal Dan akhirnya mereka akan mencari tempat kosong atau tempat tidak berpenghuni Jadi yang layang-layang gitu Iya Dan yang pasti ak, bener gak sih kalau mereka akan merasakan sakit yang sama terus menerus Yes Seperti yang terakhir kali mereka rasakan itu Yes, betul Jadi beberapa case yang kita temui di saat penelusuran juga kan gitu Mereka yang melakukan mengakhiri hidupnya dengan mengikat laharnya atau segala macam Itu berulang mereka merasakan kesakitan itu sampai Pernah kita temui juga masih begitu-begitu aja Dan walau alam Tapi yang saya tahu Biasanya itu terjadi sampai dengan akhir hiamat Tadi kan A.A bilang mengakhiri hidup itu perbuatan yang salah satu dibenci Tuhan Aku pernah dengar juga, kenapa dibenci Tuhan Karena ketika orang memutuskan untuk mengakhiri hidup Berarti dia tidak percaya dengan pertolongan Tuhan Oh, jadi kan semua masalah apapun Maksudnya harus berserah diri gitu ya sama Tuhan Berdoa gimana Nah mereka tuh orang-orang yang udah imannya gak kuat Terus gak percaya dalam pertolongan Tuhan Makanya Tuhan membenci hal itu Oke, baiklah Oh, dalam ya Dalam ya Nah Bapak fokus aja yang nyetir ya Siap Di, kamu selama kamu pernah bermediasi Dengan sosok yang seperti itu Apa sih yang kamu rasain? Sakit hati sih Sakit hati karena diri sendiri gitu Menyesal gitu Iya, kayak menyesal tapi Semakin dia Mengingat dan merasakan itu tuh Kayak hati tuh kayak makin ditekan dan Pernah aku lupa banget dimana Jadi dia meninggalnya tuh kayak Kepinum Apa gitu ya Kacun Ya, jadi perut aku dan semua diri yang di dalam perut kayak kekoyak-koyak gitu loh Masih kerasa gitu pada saat mediasi pun Karena memang pada saat mediasi tuh Sering kali kita merasakan apa yang mereka rasakan gitu Merasakan apa yang terjadi di akhir Hayatnya mereka misalnya Peninggalnya karena apa tuh Udah pasti itu Terasa Oke Tuh aku blank ya Ntar Ini menarik gak sih kalo ngomongin tema begini ah Ya sebenernya ini buat Buat ngasih tau Temen-temen juga sih gitu Ini dari sudut pandang kita yang sering bertemu dengan sosok yang seperti itu Yang alangkah baiknya ketika kalian merasa Wah ini aku udah gak kuat lagi gitu Mungkin jalan satu-satunya itu Kalian coba pikir ulang lagi gitu Ya Karena kan Tuhan gak akan ngasih masalah di luar kemampuan manusia Tapi ada satu pertanyaan yang Yang bikin saya sempat nanya-nanya ke beberapa ahli agama Untuk bisa menjawab itu Pertanyaannya gini Apapun yang terjadi di dunia Itu atas izin Tuhan Lalu Ketika orang yang belum belum berdiri Apakah itu izin Tuhan? Oke Menurut aku sih tidak Tidak ya Itu pilihan Iya sih Itu pertanyaan yang bikin pusing gitu Iya juga ya Dan saya juga sempat Saya gak bisa jawab Nanti saya tanya dulu ke yang lain Tapi ah di luar itu ya Tuhan juga memberikan kebebasan kepada kita Untuk melakukan sesuatu gitu Untuk memilih bahkan gitu Untuk memilih jalan yang ini Yang ini Mau jadi baik Menjadi jahat Iya Ini salah satu opsi juga sebenarnya ya Dan Memang ada masa-masa dimana pada saat dulu Ini pengalaman aku Pada saat dibisiki oleh Peter CS Untuk melakukan hal-hal seperti itu Karena kan mereka selalu menjanjikan kehidupan yang abadi di alam sana Sudah gitu Sudah gitu Yang akan berpisah Kamu tidak akan menua Kamu tidak akan bersedih gitu Kita akan selalu bersama gitu Pada saat itu Yang ada di kepala saya pada saat itu adalah Oh aku tidak akan belajar lagi nih Itu kan kecil Aku tidak akan belajar lagi Semuanya akan dilakukan bermain bersama-sama Yes Peter yang tadinya tidak akan tersentuh Bisa tersentuh gitu Bikirnya kesitu Dan Mungkin juga ini salah satu faktor utama Kalau misalkan saya dibisikinya oleh Peter Mereka yang berbuat nekat mengakhiri hidup Dibisiki oleh yang lain-lain gitu Yang tentu menjanjikan ketenangan, kedamaian gitu Karena banyak juga yang namanya setan gitu Membisikinya bisa dengan cara apapun Betul Entah menyerupai sosok orang tua kita yang telah berpulang Iya gak sih A? Iya itu bisa terjadi Iya kan Kadang ada yang merasa Aku diajak pulang gitu Padahal kan Gak mungkin gitu Sebenarnya kalau orang yang sayang sama kita gitu Mau Enggak jurung-jurung Iya Usahain kalau misalkan Kita di titik terendah Atau Melihat Orang yang terdekat kita di titik terendah tuh Usahain ditemenin gitu Jangan sampai kita Ajo tajem gitu guys Huuu Ngomong-ngomong soal mengakhiri hidup Ini ada satu case Seru ini Yang kalian semua pasti benci banget Kalau di buku saya tuh ditulis Waduh Jadi sosok yang selama ini kita kenal gitu Ternyata Ternyata Bukan uak Hehehe Yang mau flash it Ya Mungkin selama ini kalian mengetahui cerita tentang Samek Kayak sebut saja Samek Kita tahu kalau beliau adalah masih sanak family dan lain-lain Kita pernah melihat sosok yang menyerupai itu gitu Memang kami pikir di awal oh ini adalah Samek gitu Tapi ketika akhirnya berbicara dengan kakek kita Ternyata bukan Karena sosok gua atau Samek yang sesungguhnya Itu kayak semacam udah didoakan Udah di Udah lebih tenang Udah tenang Sosoknya udah nggak Ganggu sama sini Iya Udah ditempatkan di sebuah tempat gitu Cuman ini ada sosok yang mengaku-ngaku kalau dia adalah Samek Setelah dicari tahu Setelah dicari tahu Ternyata ini ada sosok perempuan yang memang masih bersahabat lah dengan keluarga kita Yang beliau mengakhiri hidup Udah sih waktu itu masih bisa kita doakan dan lain-lain ya Karena memang ya meninggal secara wajar gitu Umurnya gitu Sudah umurnya Jadi masih bisa didoain Nah Sosoknya gini gitu yang Yang selama ini mengganggu kita Datang terus setiap syuting Bahkan kemarin di rumah Fahrul juga kayak gitu Datang lagi Datang lagi Kita juga bingung A Ngedoainnya gimana sih A Iya Ya mungkin kenapa sosoknya ini mengaku sebagai Samek Salah satunya mencari perhatian dari kita dan Ya mungkin harapannya ingin didoain sama kita semua Iya Dan yang bisa kita lakuin yaitu Juga ini mungkin menjawab pertanyaan teman-teman yang Puntan ya Dari teman-teman yang nonton jurnal Ada nih pertanyaannya gini A Orang tua saya melakukan itu Kalau saya doa nyampe Kalau saya bilang Sebagai anak yang baik Allah janjikan akan menuruti doa anak tersebut Ya kan Anak soleh Anak soleh akan didengar Allah untuk membantu orang tuanya Itu mungkin bisa jadi jawabannya gitu Jadi teman-teman yang Ya udahlah itu mah udah terjadi gitu Di lingkungan ya keluarganya siapanya yang melakukan itu Jangan khawatir Allah tetap mendengar doa Doanya pasti sampai sebenarnya Ya Nah kalau sosok Samek ini Kita udah doain juga gitu kan Udah dikasih tau Apa yang menyebabkan dia bebal Ya Ya balik lagi Balik lagi Balik lagi Ke si karakternya sih Neng kalau ini Karena memang merasa tidak Tidak butuh itu ya Ya Terus golosnya apa sih Tempat Oh ya 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 Di sekitar manusia mungkin Ya pengennya balik lagi sih Sementara kita tidak bisa menerima keberadaan dia kan Wow Peringka Tiba-tiba Tiba-tiba barusan tinggalkan Peringka kan mbak Kita tidak berusaha ngomong pakai bahasa Indonesia Karena mungkin beliau Tidak mengerti ya Tidak terlalu mengerti lah Tapi mungkin beberapa kali namanya disebut ya Tidak layak Tidak ada Mas lu ga sepan Steven Lihat Apa... Ini apa.. Di dongeng kan langsung Eh anco Gipernakan Kita kan tidak dongeng Nah hanya buat bulat balik, ayang nyauh. Terus hari, aku meranen wisan empat puluh. Aduh, Nek. Mesti, kalau gitu. Terus hari, aku meranen wisan empat puluh. Nek. 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 Nek ya. Disitu aku nopasin, juga di kabur. Harus Powerpoint Growing. Jangan pernah sang bang, Nek, bang! Iya bang, Rapa kan? Tetep2 arah-bener lah. farh-barh. Enak tuh bener! Ini aku maha, aku bingung. Betul. Pantas ya, Cing, di rumah-mengaruhi kewikinya. Sari, Yonun. Bersih, kamu Cing. Ayang, ini aku maha, Cing. Tiga, aku maha. Aku mau baca anak-anak untuk kalian. Aku mau baca anak-anak lagi, mau baca anak-anak lagi. Tiga. Tiga. Ini aku cekis, udah baca. Agan aku baca. Tidak baca. Terus R banana productionHmm tuh. Berlangganan linhash nangis, beneran lo. Sisi2, baru kamu nggak kasih. apa cuman iu bisa jauh bisa ya besok kayak bikin ruksak bisa itu bisa segala bisa memang hebat bisa Hei kumat, sudah bisa Kurang cerisai Ulah, 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 ulah kikir ular Kikir uksa Kak mimpi oke, nungudak di mimpi Bisa sih, bisa gitu oke, jadi kewik mata merah bisa oke sih iya mau pilih nih suami aku udah ditakut tapi pagi ya anaknya tuh mimpinya pagi tau iya gak meneng pagi uji awar ya ini tuh udah pagi udah subuh udah beret aku udah kebangun Kenapa sih terus bimbing nyata aku lagi ke hujanan gitu udah atuh ih udah aku turun nih panjang jina dok vidatangan pagigensClarea pastikan diaربa ngomong nguriling ayin ke ima hehehe ngasih ya hehehe 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 ulah ulah kan enggak bisa jadi bekir uksak panasnya cina hehehe udah nge swaniun ayinan mematah baru pokoknya tau neng eh hehehe hehehe jauh apa ini dipanggil mohon maaf kurang riset tahun kecil kalau mau makan hehehe hehehe keknya mulang we oh bener jadi kaya kurang cacing nge-cacing bener keberaniannya semakin hehehe keberaniannya semakin meningkat tetap bisa cenggirnya cenggirnya hehehe hehehe jadi iya dalangnya itu jadi kita semua tuh mimpi didatangi kuntil anak aku tadi jam 6 abis subuh kan tuh selalu jam segitu sama abis abis tidur lagi jam 6 itu mimpi ih sama teh hehehe apa karena kita akan mendatangi sebuah tempat yang sakral pas dong kalau kita sekarang ada di daerah namanya batu nunggal daerah bandung kita akan mendatangi makam yang batu nunggal ya asal muasal nama daerah ini gitu jadi tempatnya sangat sakral bahkan sebelum hari ini kita akan melakukan penelusuran atau bukan penelusuran kali ya nah sekarang udah di daerah di daerah bersatu rahmi kemarin tim udah ada yang kesana dan memang ada ada jurukunci dan lain-lain gitu terus ditambah di tempat ini juga yang bikin menarik adalah waktu beberapa saat lalu bak nightmare ya si babak sempet siaran terus tiba-tiba ada kuntilanak aja nonton gitu oh di sini jadi warga daerah sini mereka sebelum kita datang seminggu sebelumnya gempar heboh sama penampakan kuntilanak yang di foto di salah satu gang gitu itu jelas tuh mukanya jelas lah di foto habis gitu kita kesana ya sharing-sharing lah terus tiba-tiba ada muncul pocong gak di atas benteng oh iya Jeffrey pernah liatin iya ketepannya lah yang nonton banyak di sini nih iya banyak banget orang yang nonton kayak satu 200 orang gitu lah disitu menonton sekampung lah ya sekampung dan lagi banyak orang pun itu kerasanya tuh te-enak-enak te-enak-enak wah udah-udah ketemu tempat disitu iya 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 untung ada Angga yang kurang sekali aduh oh ini udah diliatin air besar ini tapi memang bentuknya bukan beliau enggak aku juga tapi gede banget iya 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 kalau aku kalau aku teh di mimpi teh jadi kayak kakek-kakek gitu tapi raut wajah kalau dia lagi ketawa kayak tadi teh mirip jadi aku teh kurang ini actingnya masih ada terus teh yang ngeyel di dalam di dalamnya aku teh aku teh baca-baca tapi teh teh terus kayak gini udah gini kunjungan gini bisa ceritanya dan ini apa siang gitu siang iya yang aku mau diceritain gak gimana jadi jam 6 pagi tuh ya tereng aku tidur terus aku ngeliat aku tuh eh gak dia tuh irep irep gak gini gimana ya nilisa-nilisa dulu oke aku mau tidur terus langsung kayak gitu ah kenapa aku kayaknya diikutin deh aku ngeliat hantu mata merah udah-udah gak apa-apa tidur-tidur pas tidur ternyata aku denger sebelumnya aku tuh kayak uh 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 pas aku liat dia merinding terus dia lagi irep irep guys kayak eh kamu irep irep langsung di astagfirullah kenapa gimana ceritanya aku ngeliat sosoknya kamu gambarin tuh kan gitu jadi apa yang kamu rasain iya jadi aku ngeliat kamu lagi tidur muka kamu merem terus buka lagi muka si kuntilanak mata merah merem merem muka aku ya ampun gimana ini ha 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 heror kunti berarti ini kumaha belum berakhir ya masih ada gak masih ngikutin gak kita pusingnya langsung pusing sudut pisang siapa terus kalau dia tuh energetik kesan jadi kayak orang yang ngantuk terus iya kayak ngantuk terus gila pisang si teteh tapi harusnya ya pokoknya ini salah satu salah satu sosok yang ngeyel sih ayah ya gitu ada beberapa yang udah gitu iya ngenurut gitu biasanya ini madu salah satu yang ngeyel tuh ini terus asih iya bener yang memang berakhir mengairi hidupnya dengan cara yang tidak baik lah gitu tapi ya kalau yang namanya doa mah udah pasti sampai sih aja insya Allah gak ada yang sia-sia hah ya udah kalau begitu terima kasih sudah menyaksikan Jun Narisago skatur malam ini kita udah hampir sampai nih di lokasi pengusuran kalian tunggu di hari Kamis pengusuran kami akan seperti apa aku akan bertemu lagi dengan AX dan sudah terima kasih sudah menyaksikan Jun Narisago malam ini jangan lupa apa subscribe comment and like assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati